Prabowo Subianto sebetulnya bisa saja mengikuti jejak sang ayah, Sumitro Joyohadikusumo, untuk menjadi seorang ekonom, atau mungkin birokrat pemerintahan. Namun, saat usia remaja, Prabowo memantapkan diri menjadi tentara. Profesi inilah yang kemudian dijalaninya selama hampir dua dekade, sebelum akhirnya diberhentikan dari dunia militer di tahun 1998. Setelah tak lagi berdinas, Prabowo kemudian mengikuti jejak adiknya, Hashim Joyohadikusumo, sebagai pengusaha. Merujuk paparan George Adichondro dalam buku, Korupsi Kepresidenan, saat di Aman, Yordania, Prabowo sempat menjadi perwakilan kelompok bisnis adiknya, Tir Tamas Komeksindo. Selain itu, dari sana juga dia berupaya mempersiapkan bisnis tambang, pengolahan kertas, dan penggalian sumber-sumber energi. Barulah pada 2001, Prabowo dan rekannya, mendirikan Nusantara Energi. Perusahaan inilah yang kemudian menjadi mesin pendulang kekayaan bagi Prabowo. Awalnya bisnisnya bergerak di industri kertas bernama PT Kiani Kertas, yang berada di Berau, Kalimantan Timur. PT Kiani Kertas ini awalnya dimiliki oleh, Raja Hutan, Bob Hassan. Namun, pada tahun 1990-an, perusahaan ini diambil alih negara karena dianggap tidak sehat. Dan karena alasan inilah Prabowo ingin membangkitkan perusahaan kertas tersebut. Dia membeli kiani kertas sebesar 1,8 triliun rupiah dan mengubahnya menjadi PT Kertas Nusantara. Pengambil alihan inilah yang kemudian membuat hubungannya dengan senior di TNI, Luhut Bin Sarpanjaitan, kembali mencair. Sebagaimana dipaparkan Hendra Budiman dalam buku, Para Pembisik Jokowi, di Kiani Kertas Prabowo menjabat sebagai Presiden Direktur dan Luhut Bin Sarpanjaitan menduduki kursi komisaris utama. Sayang, hubungan positif dua jenderal TNI itu tidak berlangsung lama. Kondisi perusahaan yang tak kunjung membaik membuat hubungan keduanya kembali merenggang. Di tangan Prabowo, Kiani Kertas tetap dianggap perusahaan yang tak sehat dan tidak begitu sukses. Setelah bermain di industri kertas, Prabowo beralih ke sektor bisnis lain. Tercatat, bekas pangkostrat ini sempat bermain di bisnis minyak kelapa sawit di PT Tidarkerinci Agung, bidang perikanan lewat PT Jaladri Nusantara dan sektor migas lewat PT Nusantara Energi. Seluruh bisnis itu berada di bawah naungan Nusantara Group yang ternyata membawahi 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Selama menjalani bisnis Prabowo tidak sendirian, dia menaruh kepercayaan besar kepada rekan politik dan keluarganya. Inilah yang menjadi kunci bisnis Prabowo. Fadli Zon, dalam situs resmi pribadinya menyebut nama-nama seperti Hashim Joyohadi Kusumo, Wijono Harjanto, Bambang Atmaja, dan dirinya sendiri sebagai eksekutif yang membesarkan bisnis Prabowo. Tak heran jika Jenderal Purnawirawan ini tergolong sebagai menteri terkaya dengan harta sekitar 2 triliun rupiah. Dan tiap pilpres pun, kekayaan Prabowo selalu menjadi sorotan.